Partai ini berikut, di sini sudah kita kritikasi, 12 partai lama terkategorisasi partai lama, dan 2 partai baru yaitu PSI dan Berkarya. 14 partai ini sudah kita kritikasi dan dinyatakan memiliki sahabat, baik kepergurusan maupun keperlotaan. Dan 14 partai ini misalnya rencana besok kita akan memiliki acara, 14 partai ini memiliki syarat kepergurusan dan keanggotaan, termasuk juga kesesuaian alamatkan pertanggungan yang ada di SIPO. Kemarin informasinya ada yang belum lengkap? Ya, jadi di hari pertama itu ada beberapa partai belum lengkap, baik kepergurusan maupun keanggotaan. Tapi pada hari itu pula, sorenya dia bisa lengkapi dan kita dinyatakan memiliki syarat. Tapi memang dulu ada partai, ketika kita datang di kantornya, setelah kita kritikasi, langsung memiliki syarat. Hari ini masih ada yang belum kapi? Hari ini tinggal demokrat yang melengkapi kepergurusannya, tapi sudah selesai tadi, dan juga sudah dinyatakan memiliki syarat. Kebanyakan itu di keanggotaan, bukan karena jumlah, tapi keperwakilan 50 persen kejamatan. Kesebabkan apa? Tersebar di 50 persen kejamatan ini yang kemarin banyak kita menyesalat. Tapi setelah mereka hadirkan beberapa partai yang kemudian, mereka bisa dikepulikasi dan bisa dinyatakan memiliki syarat. Karena sebelumnya sudah dikepulikasi dengan aturan yang lebih ketat, dan secara administrasi sudah mereka labir dan sedang dikepulikasi faktor menggunakan aturan lama, tapi tiba-tiba ada keputusan yang bukan, jadi dia ikut menyelesaikan menggunakan aturan yang baru, yaitu keaturan kaki nomor 6 tahun 2018. Terima kasih.